Hai assalamualaikum jumpa lagi dengan saya Marisa di channel saya demen traveling Kali ini saya mau review sebuah villa di wilayah Ciawi Bogor yang memiliki halaman yang teduh dan juga sejuk Terdapat kolam renang private yang estetik serta dengan harga yang terjangkau Penasaran seperti apa villanya? Tontonin terus ya Sebelumnya support channel saya dengan cara subscribe, like, comment, and di share ke sosial media yang kalian punya Semoga video saya bermanfaat, terima kasih Nama villa yang akan saya review ini bernama Villa Studio 151 Untuk alamatnya ada di Jalan Karakal nomor 69 Jambulu, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Kalau kalian mau kesini, kalian bisa mengandalkan Google Map Ketik saja Studio 151 Jalur menuju villa Studio 151 ini juga tidak macet Karena tidak kena jalur buka tutup dan jalurnya sebelum arah puncak Alhamdulillah kita sudah sampai ya Ada papan bertuliskan Studio 151 adanya di sebelah kanan Untuk pagarnya berwarna coklat dan di pinggir pagarnya terdapat tulisan Studio 151 Kita masuk ke dalam ya Villa Studio 151 ini terdiri dari 2 bangunan villa 2 kamar tidur, 2 kamar mandi, karaoke, rooftop garden, dapur outdoor, kolam renang private, kapasitas 20 orang Untuk area parkir bisa menampung hingga 4 mobil Halaman villanya estetik banget, tanaman hiasnya tuh banyak dan juga terdapat beberapa spot foto Kalau kalian nginap disini, kalian dapat 2 bangunan villa Ini bangunan villa yang pertama Sedangkan ini adalah villa bangunan yang kedua Kita review untuk bangunan yang pertama dulu ya Masuk dari pintu utama di lantai 1 ini terdapat ruang keluarga 1 kamar tidur, 1 kamar mandi dan juga dapur bersih Untuk ruang keluarganya dilengkapi dengan televisi, karaoke, sound system dan juga sudah difasilitasi dengan wifi Disediakan juga sofa bed Ruang keluarga ini konsepnya lesehan Dan di samping ruang keluarga juga terdapat dapur bersih Yang dilengkapi dengan kulkas 2 pintu Terdapat wastafel kompor 2 tungku Dan juga disediakan cangkir untuk ngopi-ngopi Sekarang kita masuk ke kamar yang utama Kamar yang utama ini terdapat 1 tempat tidur ukurannya king bed Juga sudah disediakan extra bed Dan untuk kamar ini bisa dipakai untuk kapasitas 5 orang Untuk kamarnya ini estetik banget Terdapat jendela jadi untuk sirkulasi udara dan cahaya di dalam kamar Terdapat cermin dan juga sudah disediakan lemari pakaian Di samping kamar tidur juga terdapat kamar mandi Yang estetik banget dan juga bersih Dilengkapi dengan shower dan water heater Ada kloset duduk Dan juga terdapat cermin Sekarang kita naik ke lantai 2 ya Nah di lantai 2 ini terdapat rooftop yang bisa dipakai untuk bersantai-santai Sembaring ngopi-ngopi Dengan konsepnya tuh rooftop garden Karena banyak dilengkapi tanaman-tanaman yang hias Jadi menambah suasananya tuh terasa astri dan juga sejuk banget Disediakan tempat duduk balai dan juga ada tempat duduk estetik disini Sekarang kita review untuk area di luarnya ya Nah di area taman ini juga terdapat ruang makan minimalis Yang estetik banget dengan kapasitasnya 4 orang Dengan dinding batu alam dan banyaknya tanaman hias Membuat efek sejuk pada ruang makan ini Disediakan dispenser dengan free 1 air galon Dan juga terdapat rice cooker Ruang makannya nyaman banget Karena saat makan kita dapat melihat view kolam renang Sekarang saya mau review untuk bangunan villa yang kedua Dekorasi terasnya dengan tanaman hias Membuat suasananya astri dan juga sejuk Kita masuk ke dalam ya Di villa kedua ini terdapat dua lantai Di lantai bawah adalah ruang keluarga Sedangkan di atas adalah kamar mezzanine Ruang keluarganya cukup luas Dan untuk mengisi liburan kalian Disediakan televisi dan juga karpet Dengan konsepnya lesehan Dan juga disediakan banyaknya ekstra bed Dan area ini bisa dipakai untuk tempat tidur ya Dengan kapasitasnya 6 orang Di samping ruang keluarga juga disediakan kamar mandi Yang bersih dan juga wangi Dilengkapi dengan shower water heater Dan juga kloset duduk Depan kamar mandi terdapat wastafel dan juga meja Untuk menaruh barang-barang kalian ya Dan di ruang keluarga ini terdapat pintu akses menuju teras belakang Sekarang kita naik ke lantai 2 Di lantai 2 ini ada dua kasur Dengan ukurannya queen bed dan juga single bed Untuk kapasitasnya bisa dipakai untuk 5 orang Terdapat jendela dengan view-nya pegunungan Dan juga ada pintu akses menuju balkon di depan Dan ini adalah balkonnya juga dilengkapi dengan kursi Yang bisa kalian pakai untuk ngopi-ngopi Dengan view-nya pohon-pohon rindang dan juga view kolam renang Sekarang kita review untuk area kolam renang dan juga dapur kotornya Ini kolam renangnya Di desain nyaman dan juga estetik Seperti di Bali Kolam renangnya dikelilingi dengan tanaman hijau yang rimbun dan juga sehat Kolam renang ini difasilitasi untuk anak-anak dan juga dewasa Untuk kedalamannya 80 cm Selain itu ada tempat duduk bersantai di samping kolam renang Villanya yang nyaman dan juga sejuk Cocok banget untuk melepas penat Dan juga bisa menjadi rekomendasi kalian ya dalam memilih villa Di samping kolam renang juga terdapat dapur outdoor minimalis Dilengkapi dengan kompor 2 tungku Peralatan masak, perlengkapan makan, beserta wastafel Jadi kalau kalian mau masak-masak atau barbequian bisa disini Terima kasih sudah ngikutin Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan di share ke sosial media yang kalian punya Terima kasih